Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fitriani Muhammad Nasir Tinambah Dari Majelis Talim Al-Awliya Kelurahan Madu Yang ingin saya bertanya Bagaimana pola asu yang baik Agar Anak menjadi penurut Lalu bagaimana metode pengasuhan Antara anak laki-laki dan perempuan Apakah ada perbedaan Karena di daerah tertentu Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya baik Menarik Satu pertanyaan tapi untuk kita semua Ini terkait dengan pola asu ya Apa ini juga Mungkin ya menyangka dengan perwala ini juga Pencegahan itu lebih dini ya Artinya dari pola asu anak itu yang lebih penting Nah ini mungkin akan dijelaskan oleh Ketua Buidul ya Pola asu Agar anak penurut ya Kalau laki-laki dan perempuan itu Apakah ada perbedaannya ya Ini kan di daerah-daerah tertentu Laki-laki itu masih dominan Karena ini dianggap penerus keluarga ya Sedangkan perempuan tidak ya Silahkan Ustaz Baik terima kasih Ibu Fitri Yania Pertama kali titik anak itu lah Jadi istilahnya bahwa Sebelum lahir itu anak ada orang bijak Mengatakan bahwa Didiklah anak-anakmu 100 tahun sebelum dia lahir Ibu atau seorang ibu adalah merupakan Madrasa pertama Dari seorang anak Makanya Ada hadis Nabi mengatakan bahwa Al-Jannah tuh Tahta ke dalam imam hati Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu Maka anak-anaknya Mak coba tolong angka kaki saya mulai Surga sedikit dulu ya Jadi itu Maksudnya Makanya dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu Itu artinya Masa depan anak itu Baik atau tidak Itu tergantung dari bagaimana Ibu mendidiknya Ketika ibu dalam keadaan hamil Kalau bisa selalu melakukan Perbuatan-perbuatan yang terpuji Suka berdikir Membaca Quran Ibadahnya Rajin ya Insya Allah Kita akan dipermajar secara Fisiologi Dia akan berpengaruh Sampai kepada jenis yang ada dalam kandungan ibu Ya Tapi saya mohon maaf saja ya Kalau umpamanya Lagi hamil ya Karena setiap hari Bakur lota di tetangga Memerahan disini terada Di majelis talim lain Itu banyak Tapi kalau di majelis talim al-awliya ini Mudah-mudahan insya Allah Tidak Tidak ada ya Ya maksudnya Tidak ada bedanya lah begitu ya Ini Bahasa ini saya ibu ya Jadi Maksudnya itu bahwa Kalau ibu selalu Berdikir Mengucapkan kata-kata yang terpuji Dan lain sebagainya Pokoknya dari berbagai macam sikap dan berlaku Itulah Berlaku-berlaku yang islami Itu akan diperpengaruh dengan jenis yang ada dalam kandungan ibu Ya Begitu juga ketika dia lahir Nah begitulah Nabi bilang Aja lah di telinga kanan Hikamah di telinga kiri Itu begitu lahir Panggil bapaknya Ya bisikan Tidak usah panggil Ustaz Karena saya punya pengalaman Pernah jam 3 Ada orang datang ketuk pintu Jam 3 Subuh ini Assalamualaikum Ustaz Saya buka pintu Bagaimana Saya Ustaz Saya mohon maaf Saya minta tolong Ustaz Sama-sama dengan saya ke rumah sakit dulu Ah bagaimana Kalau saya ke rumah sakit Jam-jam begini Ada istri saya melahirkan Saya bilang kalau begitu Kalau ibu melahirkan harus ke bidang suster Bukan ke Ustaz Dia bilang Terada Ustaz Saya lahir cuma minta tolong Ustaz ajan Saya bilang Bapak tidak bisa ajan Masa ajan bisa Pak Cuma suara saya terlalu bagus Tidak perlu pakai lospeker Saya bilang ya Cukup yang penting asal Apa namanya Asal suaranya Lafadnya betul Nah sehingga anak itu Ketika baru lahir Yang paling pertama kali Dia sudah dengar adalah Kalimat-kalimat Taibah Itu Pula asu yang paling pertama Kenapa Nabi mengatakan bahwa Jika seorang anak Baru lahir Dan diadankan Di telinga kanan Dan di kamar Telinga kiri Insya Allah Dia akan Jauh Dari godan Setan Setan-setan anak Ada setan Asibian Artinya Setan anak kecil juga Ada setan juga Anak kecil juga Dia goda itu anak Kalau diajarkan Insya Allah Setan nasib Denta akan menjauh Kemudian ini Itu secara Fisiologi Bahwa Pancaira belum ada Yang berfungsi Kecuali pendengaran Mata belum bisa Melihat Hidu belum bisa Mencium Lidah belum bisa Merasakan Manis Pahit dan lain sebagainya Satu-satu yang sudah Berfungsi adalah Pendengaran Maka diajarkanlah dia Semoga dia Dengan pertama kali Yang direkam Dalam diri hatinya Adalah suara adhan itu Nah kemudian setelah Berikutnya Lalu Nabi mengatakan lagi Kasih Diana Ketika usia tujuh hari Dipotongkan Akeka Diguntingkan Ramut Dan diberikan nama Nah ini Ini mohon maaf saja Bimu Kita orang ini kadang-kadang Memang Akeka itu kan Hukumnya sunat Tapi sunat muakat Sunat yang selalu Dikerjakan oleh Nabi Ketika cucunya lahir Selalu Nah kadang-kadang kita orang ini Alasan itu kan hanya sunat Jadi kalau tidak mampu Tidak apa-apa Tapi Anehnya lagi Anak itu tidak dipotongkan Akeka Mala Nabi bilang Seorang anak itu lahir Ditergadek Karena Akeka nya Hingga dipotongkan Akeka Bagi anak laki-laki Dua ekor kambing Perempuan Satu ekor Tapi kalau seandainya Laki-laki Kompromanya Baru mampu Satu ekor Silahkan potong satu ekor Terapa-apa Nanti jangan Kalau ada mampu lagi Potong satu ekor Terapa-apa Kalau perempuan Memang hanya satu ekor Jadi itu Untuk apa Supaya aneh juga dididik Untuk dia punya rasa Kepedulian sosial Kita Masa daging itu Panggil Atau bagi-bagi Kepada orang-orang Terutama orang-orang Yang tidak mampu Itu kita didik Dia supaya aneh Berasa kepedulian sosial Dia Apa namanya PK terhadap Yang terjadi Di lingkungan Masyarakatnya Begitu ya Kemudian diberikan nama Ketingkan rambut Rambut itu juga Itu menurut keterangat Kalau yang dikunting rambut itu Rambut itu kemudian ditimbang Ditimbang nanti Dia dapat beratnya Berapa gram Itu dihargai dengan Kalau bisa itu dihargai Dengan seharga emas Nah kemudian Itu disumbangkan Luar biasa Jadi insya Allah Aneh terjauh Dari segala macam Bodan syaitan Kemudian dia juga Terdidik menjadi Orang yang punya Rasa kepedulian tadi Nah setelah itu Apa Berikan dia nama yang bagus Tadi Itu pola Aswin diajar Karena Rasulullah Luar biasa Ya Berikan dia nama yang bagus Kemudian yang berikutnya Waiu'allihumul kitabat Bidik lagi Bisa membaca Menulis Baca Quran Sekolah Pintar Cerdas Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak kasih sekolah Ya Jangan satu Ketoran Tidak kasih sekolah Anak-anak Atau akan rugi Ya Karena dengan sekolah itulah Dia bisa mengetahui Punya ilmu Bisa baca Quran Ketika kita Dalam kondisi Sakratul Maut Dia bisa bahasakan Quran di telik Dengan dekat kita Ya Nah kemudian berikutnya lagi Nabi mengatakan Wasibah warrimaya Artinya Didik dia Supaya dia bisa Berolahraga Jadi orang itu Bisa memanah Melempar Bukan melempar Tapi melempar orang pemangga Ya Tepasnya latihan Supaya dia Kuat fisiknya Sekarang kan bisa main bola Bisa berenang Itu Apa namanya Berenang Mengunggang kuda Main mana Itu kan olahraga islam Sebenarnya Tapi itu tidak Tidak mesti seperti itu Kalau mama ini Main bola juga bisa Jalan pagi juga bisa Tapi asal dia Walaupun olahraga apapun Tetap dia ingat Waktu salat Dan saya main bola Orang aja menggrip Dia Mesti tandang bola terus Selesai Maka bawah Selesai main bola Orang aja Nung lewat Nung poin menang Nung batari Saya petengang Orang itu yang salah Yaitu Kemudian berikutnya adalah Wa'allah Yerzuku illa taiban Jangan Memberikan dia Makanan dan minuman Kecuali yang halal Nah Akibat dari makanan Yang halal Insya Allah Akan berpengaruh Sikap dan perilakunya Tapi kalau kita Kasih dia makanan Yang haram Haram itu ada dua Haram zatnya Dan juga haram Cara memperolehnya Pokoknya setiap hari Hanya kerja Curi orang pupisan Yang dikubun Kasih makan Anak-anak Tidak boleh Itu nanti Itu halal sebenarnya Tapi karena cara Memperolehnya tidak benar Maka Jadinya haram Bisa berpengaruh Pada anak Anak nakal Ini kita tidak perlu pusing Tidak perlu berpikir Yang penting Kita didik yang bagus Dari pertama Sampai yang kelima Kalau kita sudah didik yang bagus Insya Allah Ketika dia dapatkan jodoh Adalah sesuai Yang kehendak kita Nah kadang-kadang Mohon maaf saja Ibu Kita orang sekarang ini Kadang-kadang Kita lebih suka Lebih senang Lebih perhatian Terhadap Binatang piaraan Kambing Bebe Ayam Kalau ayam itu Bebe dan segala macam Kalau sudah mau matri Kalau belum masuk Di kandang Tom pusing Tidak pernah Semangat Suka setahu Sudah kasih makan Kasih masuk Ayam di kandang Sementara Anak-anak kita Sampai malam Tengah malam Masih berada di luar rumah Tom tidak pernah risau Padahal Nabi bilang apa Hei Orang tua Jangan biarkan Anak-anakmu Berkeliaran Di luar rumah Pada waktu maghrib Menjelang malam Jangan sampai biarkan Mereka anak Yang akan disesatkan Oleh setan Jadi kalau anak-anak itu Sudah mau maghrib Panggil orang masuk rumah Mandi Ambil aduh Salam Kemudian yang berikutnya Contoh teladan Cara menilih anak Contoh teladan Kasih contoh teladan Yang baik Kalau suruh anak-anak Mengaji Suruh anak salam Mama dan Bapak Sudah harus siap juga Dengan kerudun Dengan sajadah Dengan Dengan Mukena Jangan sampai papanya Bakteri Eh Sudah mau maghrib Ayo pulang sembahang Sedangkan papa masih pakai celana pendek Telanjang badan lagi Itu Ada satu ungkapan bahasa Arab Mengatakan begini Matayastakimodilun waludu awaj Kapan kita mengharapkan bayangan Sebuah tongkat itu menjadi lurus Kalau tongkatnya bengkok Nah Kalau tongkat itu bengkok Pasti bayangannya bengkok Kalau tongkatnya lurus Pasti Artinya bahwa Kalau kita Mengajar Menyuruh anak-anak Tong harus Kacau contoh duluan Begitu Jangan sampai Tong suruh Kesini Tentu kita yang tidak Kesini Tentu kita kesana Nah itu Jangan sampai itu Makanya ibu ibu Tolong pola asus Seperti ini Kalau kita bisa mengikuti Dengan baik Insyaallah Anak akan menjadi anak Kemudian terakhir ibu Jangan lupa doa Anak itu tidur Masih kecil Setiap tidur Selalu dibacakan Apa Ayat kursi Ibu hafal lain kursi Kalau tidak hafal Buka dia Al-Quran ada Kemudian bacakan Ditutup Yang dua Ya Rabbana Hablana Min azwajina Wadurriyatina Kurrataini Wajah Al-Mutaqirim Tiup dia ke kepala Insyaallah Kalau orang tua Asal berbuat seperti itu Insyaallah Anak menjadi anak Yang salih Dan salih Bukan anak Yang salah Bukan anak Yang laos Saya kira Mungkin itu Dari saya Terima kasih Ya baik Luar biasa ya Tentang pola asum Anak ditambahkan oleh Bunda kita Bunda Mas Tivi Kita berikut sebentar Di segmen terakhir Nanti akan disampaikan oleh Bunda Baik Pemirsa Hikmat TV Jangan berajak Dari Larka Canda Taman Kau Masih menyusahkan Satu segmen Untuk Anda Tetapah bersama kami Terima kasih Taman Kau Taman Kau Taman Kau Taman Kau